Ya, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai tumpang tindih di sektor keamanan harus diselesaikan di meja presiden. Menurut Ganjar, presiden harus mengambil keputusan saat terjadi polemik di sektor pertahanan dan keamanan. Penyataan itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis dalam debat ketiga Pilpres 2024. Bagaimana komitmen Paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, presiden. Maka kalau lah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah kosgat. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi, dia bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, dua perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Baik, terima kasih.